Bener-bener zaman itu, dari segitu luasnya daratan di bumi, karat tuh cuma ada di hutan Amazon, di sekitar Manaus. Walaupun Manaus ini ada di lembah sungai besar, tapi masyarakatnya tuh malah... Kita bahas proyek-proyek unik lagi ya. Sebelumnya kan kita udah bahas beberapa proyek pembangunan sama pemindahan kota ya. Kayak misalnya Saint-Chen, dari kota yang dulunya cuma kota nelayan kecil, itu sekarang jadi salah satu kota paling modern di dunia. Atau pernah juga kita bahas pemindahan ibu kota Mesir. Sama kalau zaman dulu banget pemindahan ibu kota Myanmar ya, yang lebih ke hantu-hantunya sih tapi waktu itu ya. Dan buat yang mau kita bahas sekarang, kota ini nih unik karena lokasinya. Soalnya kota ini tuh sengaja dibangun di dalam pedalaman hutan Amazon. Ini apa yang dicari coba? Kebayangkan lho hutan Amazon yang besar dan lebat gitu, eh di dalamnya tiba-tiba ada kota. Apa motivasinya coba bikin kota di pedalaman hutan begini? Terus belum lagi akses ke tempat-tempat lainnya gimana? Bakal repot nggak tuh? Makanya yaudah kalau gitu, eh langsung aja kita bahas kota Manaus. Kota yang sengaja dibangun di tengah-tengah hutan Amazon. Di learning by Googling. Oke, biasanya kalau kota kan salah satu aspek pentingnya tuh keterjangkauannya ya. Gimana nih akses kota ini kalau ditemukan dari kota-kota tetangga? Dekat nggak? Jauh nggak? Aman nggak? Jalannya bagus nggak? Karena ya kan buat memudahkan mobilitas manusia dan barang kan, jadi salah satu syaratnya ya itu bisa diakses dari kota atau wilayah lain. Tapi di Brazil ada loh ternyata, kota yang letaknya tuh malah di tengah-tengah hutan Amazon. Di tengah-tengah hutan hujan tropis terbesar yang ada di bumi ini. Tapi walaupun lokasinya unik, tapi ini tuh beneran kota besar gitu ya. Beneran kota yang sibuk dan penduduknya juga banyak. Nama kotanya tuh kota Manaus. Jadi kalau menurut Britannica, Manaus ini adalah ibu kota negara bagian Amazonas. Negara bagian yang secara wilayah paling luas di Brazil, tapi jadi salah satu yang penduduknya tuh paling dikit. Ya soalnya kan luas tapi kan lebih banyak hutannya ya. Oh iya Manaus ini juga dia nih jadi kota terluas ketujuh di Brazil loh. Buat letak pastinya kota ini tuh ada di lembah tempat arus sungai Rio Negro atau sungai hitam dan arus sungai Amazon ketemu. Jadi ini sungai hitam, ini sungai Amazon ketemu, nah kota Manaus tuh ada di situ. Dan ya kayak yang kita tahu, sungai Amazon sendiri kan dia nih jadi sungai terpanjang kedua di dunia ya setelah sungai Nil kan. Dan jadi yang terbesar juga. Terus daerah aliran sungai juga luas banget kan, bener-bener nyeberangin hutan Amazon yang gede banget ini. Dan kalau kita ngomongin hutan Amazon, kalau menurut Worldwide Levan disebut, selain jadi hutan terluas di dunia, hutan Amazon ini juga jadi hutan dengan jumlah spesies terbanyak. Disebut sepertiga dari seluruh spesies yang ada di planet ini, mau tumbuhan, mau hewan, itu sepertiganya bisa ditemuin di hutan Amazon ini loh. Jadi ya emang sepenting itu ya hutan ini ya. Agak kaget juga di tengah-tengahnya tiba-tiba ada kota nih. Tapi iya kan, sejujurnya agak-gak kebayang sih ya. Gimana bisa di tengah-tengah hutan yang segede dan sepenting itu kok ada kotanya? Nah, jadi yang pertama kali kepikiran pasti, itu aksesnya gimana coba? Soalnya nggak mungkin juga kan, kita masuk, kita nyusurin hutan Amazon cuma buat ke kota ini. Ya, untung kalau selamat bisa sampai di kotanya. Kalau nggak, dan ya ternyata bener, akses ke sana tuh bisa dibilang minim banget. Jalan raya, rel kereta yang kayak gitu tuh nggak ada itu. Jalan kalau pun ada ya paling jalan yang kecil banget, yang kanan-kiri lu full hutan gitu. Dan itu pun jaraknya jauh banget dari mana-mana. Bisa berhari-hari, kalaupun maksa pake mobil atau bis ya. Dan karena penasaran, emang sesulit apa sih aksesnya? Akhirnya gue coba ngecek juga tuh di Google Map tuh. Gue ngecek dari Rio de Janeiro, yang ada di selatannya Manaus, ke kota Manaus. Dan ternyata itu kalau kita pake mobil, kita cuma bisa lewat jalan BR364. Nah ini lo liat nih, jalannya begini nih BR364 itu tuh. Mana 61 jam lagi perjalanannya, dan masih harus naik ferry juga. Atau yang mungkin lebih mendingan kalau dari utaranya deh, dari kota Boa Vista. Dan kalau dari Boa Vista juga ternyata jalurnya cuma satu tuh, cuma bisa lewat jalan BR174. Ya, ini mungkin penampakan jalannya agak mendingan ya daripada yang tadi ya. Tapi tetap ini jalan tuh kanan-kirinya ya hutan full aja. Tapi ya kalau dari durasi ya lebih aman lah inilah, cuma sekitar 10 jaman. Kalau dibandingin sama Rio de Janeiro tadi kan jauh ya, itu sampai 61 jam loh. Edan. Jadi ya kota Manaus ini emang bener-bener hampir terisolasi dari semua jalur darat ya. Tapi ya ini udah mending lah, apalagi kalau dibandingin sama jaman dulunya. Jaman waktu satu-satunya akses ke kota Manaus tuh cuma bisa pake kapal. Kapal yang nyusurin sungai Amazon. Jadi bener-bener waktu itu semua mobilitas, mulai dari perdagangan sampai aktivitas manusia, itu tuh cuma bisa ditempuh lewat jalur air ini. Repot amat ya. Emang awal dibangunnya kota ini tuh gimana? Nah kalau menurut Rainforest Cruises disebut, awal mula munculnya Manaus tuh waktu jaman kolonialisasi Portugis di Brazil. Jadi waktu itu sekitar tahun 1669, Portugis tuh ngebangun benteng pertahanan di situ, buat nandain kalau daerah itu ada di bawah kekuasaan mereka. Dan waktu itu emang butuh sih ngebangun benteng di Manaus ini, soalnya nggak jauh dari sana ada kekuatan kolonial lain, yang sewaktu-waktu bisa aja ngambil ahli wilayah itu kan. Apalagi waktu itu Belanda kan lagi nginvasi Suriname ya, dan lokasinya tuh nggak begitu jauh dari Manaus. Jadi ya mending kita bangun benteng kan buat jaga-jaga kan, daripada direbut pihak lain. Dan abis dibangun benteng itulah, wilayah itu berubah jadi kota kecil yang dinamain Manaus, yang artinya Bunda Para Dewa. Wah, ngeri juga namanya ya. Cukup berat loh ini namanya. Terus kalau menurut Duke University Press disebut, kota Manaus ini jadi mulai dianggap penting setelah di abad ke-19 ditemuin karet di sana. Karet yang berguna banget buat segala macem kebutuhan. Bener-bener waktu itu penemuan karet di Manaus tuh booming banget, nyebar banget kemana-mana, viral pokoknya di mana-mana, di Manaus ada karet. Sampai-sampai peristiwa ini istilahnya disebutnya tuh rubber boom, ledakan karet. Karena emang permintaan karet di seluruh dunia tuh jadi meledak banget gara-gara ini, gara-gara penemuan ini. Kenapa sampai segitunya? Soalnya karet tuh kan asalnya dari getah pohon karet ya, yang kebetulan waktu itu cuma bisa ditemuin di satu tempat doang, belum dibudidayakan di tempat-tempat lain tuh. Bener-bener zaman itu, dari segitu luasnya daratan di bumi, karet tuh cuma ada di hutan Amazon, di sekitar Manaus, di pohon yang dinamain Hefea Brasiliensis. Makanya gimana nggak booming coba? Bener-bener tuh semua negara ngantri, ngincer beli pasokan karet yang banyak dari wilayah ini. Dan ini ngebikin kota Manaus dan penghuninya jadi kayak raya banget udah. Cuan-cuan-cuan-cuan terus kan? Kebayangkan lu dari kota yang tadinya cuma benteng biar nggak direbut, tiba-tiba jadi sumber percuanan. Wah, 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 wah. Dan karena ledakan karet ini juga lah, populasi di Manaus tuh jenis meningkat banget. Karena banyak banget migran-migran yang datang ke Manaus buat kerja di perkebunan karet. Dan yaudah, dari situ Manaus ganti status tuh. Dari yang tadinya kota kecil atau sebutan Inggrisnya to town, jadi kota besar atau city. Bahkan nih, kalau menurut World Atlas, Manaus tuh jadi kota pertama di Brazil yang punya akses ke listrik lho. Dan karena permintaan karet yang meledak banget ini, Manaus tuh bahkan jadi kota paling kaya di seluruh Amerika Selatan. Bukan cuma di seluruh Brazil lho. Jadi dibandingin sama Argentina, Colombia, segala macem, itu Manaus tuh kota paling kaya-nya tuh di sana tuh. Ini gila ya, bener-bener jadi semakmur itu ya. Tapi sayangnya buat Manaus, kalau menurut The Conversation, di tahun 1910-an, ada pihak dari Inggris yang nyelundupin benih pohon karet keluar Brazil. Dibawa tuh sama mereka tuh ke negara-negara koloni Inggris, kayak ke Malaysia sama Sri Lanka. Dan ternyata pas ditanam, lingkungannya cocok. Pohon-pohon karet yang ditanam sama Inggris ini tuh tumbuh subur di hutan hujan Asia. Jadinya yaudah, nggak eksklusif lagi deh tuh Manaus. Dan efeknya, penduduk Manaus yang selama puluhan tahun hidup makmur kan, karena jadi satu-satunya penghasil karet dunia, akhirnya mereka nih jadi bangkrut. Apalagi ternyata karet yang ditanam dan diproduksi di Asia tuh harganya jauh lebih murah dan lebih efisien juga. Jadinya ya semua pasar pada pindah itu ke sana. Brazilnya ditinggalin gitu aja. Pada pindah ke Asia semuanya. Manausnya yaudah, bye-bye udah. Dan yang paling kampret, lu sadar nggak sih? Lagi-lagi di sini tuh biang keroke tuh Inggris ya. Aduh, 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 aduh. Kelakuan Inggris, kelakuan Inggris. But the rubber boom wouldn't last long. The seeds of rubber trees such as these smuggled out of the Amazon country shifted the rubber production of the world to the far east. In the 1870s, an English colonist smuggled 70,000 rubber tree seeds out of the Amazon. The seeds went from Brazil to British colonies in Southeast Asia where they began harvesting rubber at a lower cost. Dan akhirnya gara-gara ini, para pekerja di perkebunan karet di Manaus kan jadi kehilangan pekerjaannya kan? Mereka nggak punya penghasilan lagi, nggak punya duit lagi. Dan endingnya yaudah, mulai udah tuh mereka ngebangun pemukiman kumuh terapung di pinggiran sungai. Dan di sinilah pelan-pelan orang mulai lupa tuh kalau di Amazon ada kota yang namanya Manaus. Jadi sedih jir. Nah, kalau menurut Atlas Obscura, kondisi Manaus ini mulai membaik lagi di era Perang Dunia II. Waktu itu kan Jepang sempat ngerebut Malaysia dari Inggris ya. Dan jadinya mau nggak mau, Amerika sama sekutunya, mereka nih harus nyari alternatif produsen karet yang lain. Dan di sinilah mereka akhirnya secara terpaksa balik lagi beli karet dari Brazil. Akhirnya kayak dejavu ini. Sekali lagi Manaus jadi kota yang sibuk banget karena perkebunan karetnya hidup. Bener-bener kayak dulu lagi tuh siklusnya tuh. Orang-orang dari luar pada datang ke Manaus buat kerja. Apalagi terus permintaan karet dari Amerika dan negara-negara sekutu kan makin hari makin tinggi kan. Jadinya di Manaus tuh orang datang langsung kerja. Orang datang langsung kerja. Nggak ada waktu buat nganggur mereka. Tapi sayangnya abis perang berakhir, lagi-lagi Manaus ditinggalin nih. Karena konsumennya pada balik lagi ke Malaysia sama negara-negara Asia lainnya. Dejavu lagi berarti ya. Tapi sumpah ini Manaus berasa kasian banget nggak sih? Cuma dijadiin cadangan doang kan mereka berarti kan? Padahal pohon karetnya itu tuh asalnya dari tempat mereka loh. Akhirnya yaudah sekali lagi ekonomi Manaus jatuh dan pemukiman kumut rapung tadi tuh jadi makin banyak penduduknya. Karena para migren yang datang buat kerja waktu Perang Dunia II mereka udah pada nganggur kan? Mau balik lagi nggak ada ongkos ya akhirnya pada tinggal di situ deh. Nah kalau menurut The Brazil Business buat ngebikin Manaus jadi kota yang aktif lagi akhirnya pemerintah Brazil tuh ngesahin undang-undang zona ekonomi bebas di tahun 1967. Harapannya dengan adanya pembebasan pajak ini bakal jadi banyak perusahaan yang mau investasi dan ngebangun pabrik mereka di Manaus. Dan langkah selanjutnya buat narik investor adalah dengan cara ngebongkar pemukiman terapung tadi. Semuanya dibongkar terus di situ dibangun deh tuh pelabuhan-pelabuhan besar. Dan ya bisa dibilang cara ini cukup berhasil lah buat bikin ekonomi Manaus bangkit lagi dan jadi lebih stabil. Perusahaan-perusahaan multinasional jadi banyak tuh yang ngebikin pabrik mereka di sana. Dan akhirnya sejak itu Manaus berubah deh tuh jadi kota industri di tengah hutan dengan sekitar 600 pabrik di dalamnya. Dan akhirnya yaudah dengan makin banyaknya pabrik di sana lapangan pekerjaan juga jadi makin terbuka dong. Dan ini bikin makin banyak orang pada pindah ke Manaus buat nyari kerja di pabrik. Apalagi terus di sana dibangun airport kan jadinya ya orang mau ke Manaus tuh jadi lebih gampang. Jadi ya ini paling bedanya sama yang dulu. Kalau dulu orang-orang ke Manaus tuh karena pengen kerja di perkebunan karet kan nah kalau sekarang orang-orang ke Manaus karena pengen kerja di pabrik. Dan akhirnya dari situ jumlah penduduk Manaus nih naik terus deh. Kalau sebelumnya populasi Manaus di tahun 1960-an tuh cuma sekitar 200 ribuan orang doang di tahun 2023 udah ada hampir 2,4 juta orang yang tinggal di Manaus. Ini drastis juga ya naiknya ya. Oh iya tambahan dikit di tahun 2014 juga Manaus tuh sempet jadi salah satu kota yang ngadain pertandingan piala dunia. Kan waktu itu kan Brazil kan emang jadi tuan rumah piala dunia kan. Waktu itu tuh ada 8 tim yang dijadwalin main di Manaus. Jadi ya bener-bener di tahun 2014 itu tiba-tiba banjir turis tuh di Manaus tuh. Padahal aksesnya cuma bisa naik kapal sama pesawat doang. Tapi tetap turis-turis pada datang buat ngedukung negara mereka. Tapi ya sayangnya makin banyak populasi kan berarti makin banyak potensi masalah sosialnya juga kan. Kayak misalnya salah satu masalahnya tuh karena harga rumah di sana mahal kan dan rumahnya juga terbatas jadinya banyak tuh yang ngebangun pemukiman ilegal kumuh di pinggiran kota. Nah disini kita harus inget nih Manaus tuh kan lokasinya kan di tengah hutan Amazon kan. Jadi kalau orang-orang yang gak mampu pada bikin pemukiman ilegal di pinggir kota ya bikinnya dengan cara ngebabat hutan Amazon buat dijadikan tempat tinggal mereka. Waduh, 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 waduh. Kalau menurut sensus demografi pemerintah Brazil di tahun 2010 disebut ada 15% populasi Manaus yang tinggal di selam area ilegal. Dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang cuma 6% doang. Terus kalau menurut The Guardian di tahun 2015 juga orang-orang Manaus mulai tuh ngebangun pemukiman ilegal yang dikenal dengan nama Monte Jerebe. Pemukiman yang dibikin dengan cara ngebabat pohon-pohon di hutan biar lahannya tuh bisa dipakai ngebangun rumah mereka. Dan ngerinya ini dalam waktu 4 tahun aja pemukiman Monte Jerebe ini tuh udah diisi sampai 5.000 orang loh. Dan mereka nggak berhenti di situ ya. Mereka terus tuh memperluas wilayah mereka ke arah hutan. Hah, baru anas ke sisi klaim segala macem. Yang penting lu punya tempat tinggal. Dan kalau menurut Brazil's Institute of Geography and Statistics disebut kalau pemerintah mau ngestop pembabatan hutan buat dijadikan pemukiman ini pemerintah tuh harus bisa nyediain seenggaknya 128.000 rumah buat keluarga-keluarga miskin di Manaus. Soalnya ya gimana coba orang-orang ini kan udah kan nggak punya uang nggak punya lahan juga kan. Jadinya ya kalau nggak dikasih rumah gratis mereka pasti bakal terus ngebantai hutannya buat bikin tempat tinggal ilegal. bodo amat memanasan global segala macem. Yang penting gua punya tempat tinggal. Decades long economic spiral was stopped in the 1960s when an immense industrial zone helped breathe new life into the city. Terus kalau menurut the conversation selain perusakan hutan limbah tuh juga jadi masalah yang krusial banget di Manaus. Limbah pabrik sama limbah rumah tangga di sana tuh ngebikin sungai-sungai kecil yang ngalir ke Rio Negro sama Amazon itu jadi tercemar banget. Apalagi terus sistem pembuangan di Manaus juga kan udah tua banget kan. Udah 100 tahunan dan gak pernah direnovasi juga. Dan kacaunya lagi nih sistem pembuangan umum yang ada sekarang itu tuh ternyata cuma bisa menuhin kebutuhan limbah buat 100 ribu orang doang. Kurang dari 10% populasi Manaus ya berarti ya. Atau ya kalau mau lebih detailnya 10% dibuang ke limbah umum tadi terus 60% tuh udah punya septic tank sendiri gak perlu limbah umum mereka ngebuangnya. Nah yang ngaco yang sisa 30%nya nih mereka ngebuang limbahnya tuh langsung ke jalan atau langsung dialirin ke sungai gitu. Dan kalau ini dibiarin pastinya ini kan bisa ngancam kehidupan biota sungai dan sekitarnya ya. Karena pasti banyak hewan hutan yang minum dari sungai-sungai itu kan. Pada minum-pada minum disangkanya air bersih tau-tau pada tewas aja. Dan karena ini juga kalau menurut Antonio Nelson dari Olivia Eras Sekretaris Singkongan Kota Manaus dia bilang walaupun Manaus ini ada di lembah sungai besar tapi masyarakatnya tuh malah krisis air bersih loh. Karena ya itu airnya udah pada tercemar. ini kan ironis banget ya. Jadi ya kalau populasi Manaus ini terus bertambah kayak sekarang tapi sistem pemukiman dan sanitasinya tuh gak segera ditangani ini bisa-bisa hutan sama sungai Amazon tuh bakal jadi makin rusak gara-gara kelakuan manusia-manusia di dalemnya. Aduh, 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 aduh bahaya juga ya. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih apa lu percaya kalau satu kota ini bisa segitu ngerusaknya buat hutan Amazon atau menurut lu ini bakal aman-aman aja? Yang mana nih? Silahkan komen. Oke, sekian Lerbeguin kali ini tentang kota Manaus kota yang ada di tengah-tengah hutan Amazon kanan-kiri atas bawah utara selatan barat timurnya tuh gak ada kota lagi tuh walaupun ada ya jaraknya jauh banget. Bisa gitu ya. Kalau lu merevisi kalau gua udah salah atau lu mau nanya atau lu mau nambahin gak ada video bisa lu tulis di komen kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.